Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hilangnya kontak pesawat Trigana Air, kita akan tersambung dengan Direktur Operasi PT Trigana Air, Kapten Beni Sumarianto. Ya Pak Beni, apakah sudah ada kepastian mengenai posisi pesawat yang hilang? Ya Pak Mirsa dan, ya mohon maaf Pak Mirsa, kita sudah tersambung kembali dengan Pak Beni. Halo? Ya. Pak Beni? Ya, bagaimana Mbak? Ya, apakah sudah ada kepastian mengenai posisi pesawat yang hilang? Kalau kepastian ini, kita sudah coba mencari tadi sore, tapi masih belum ditemukan gitu Mbak. Jadi nanti mungkin kita serahkan kepada tim Sarbas Arnas gitu loh Mbak, yang akan memimpin dalam pencarian ini. Ya, namun artinya benar ya Pak, pesawat ini sampai saat ini belum ditemukan? Ya, betul Mbak. Ya, kemudian pencarian sendiri difokuskan di mana Pak? Ya, di seputaran Oksibil itu Mbak. Di seputaran Oksibil. Ya. Dari informasi yang kami dapatkan, ada masyarakat yang sempat mendengar ada pesawat terbang rendah begitu Pak, apakah ini benar? Ya, itu sifatnya informasi yang kita bisa terima, tapi mengenai actualnya mungkin nanti tim Mbak Sarbas Arnas yang akan bergerak menuju lokasi itu. Mbak. Baik, sudah sampai mana pencarian saat ini Pak? Sudah berlangsung berapa lama dan apakah ada indikasi sudah ketemu sedikit saja atau sampai di mana Pak? Belum Mbak. Tadi begitu pesawat hilang kontak, 30 menit kemudian kita menerbangkan satu pesawat ATR jenis sama dan rute yang sama untuk mencari. Namun karena cuacanya yang tidak menguntungkan, cuacanya yang tidak mendukung, sehingga pesawat itu harus kembali lagi ke sentani Pak. Artinya hingga sekarang belum ada kepastian begitu ya Pak? Apakah pesawat ini hilang atau bagaimana begitu ya Pak? Ya, betul Mbak. Sampai saat sekarang masih belum ada kepastian, hanya hilang kontak saja. Kemudian bagaimana dengan kondisi cuaca saat pesawat terbang dari Bandara Papua? Cuaca baik Mbak pada saat itu, karena di Papua itu cuacanya mudah sekali berubah. Sehingga dalam hitungan 30 menit dan lebih itu bisa saja cuaca itu cepat berubah. Baik Pak, kemungkinan ini bukan karena cuaca ya Pak? Kemungkinan karena cuaca Mbak. Saya berharap yang terbaik. Semoga pesawat itu segera ditemukan dan dalam keadaan selama. Untuk itu mungkin tim SAR akan lebih detil Mbak. Besok akan bergerak tim SAR, tim Mbak Sarnas untuk mencari pesawat itu. Apakah sudah ada informasi dari Bandara terdekat Osibil begitu Pak? Belum ada Mbak. Belum ada, sama sekali begitu ya? Betul. Mengenai jumlah penumpang manifest Pak, ada berapa banyak yang ikut dalam? Penumpangnya adalah 44 orang dewasa, 2 anak-anak dan 3 bayi Mbak. Apakah pihak keluarga juga sudah diinformasikan Pak? Dalam prosesnya Mbak. Dalam proses ya. Dalam proses ini artinya sudah diinformasikan begitu Pak? Betul ya, sedang kita informasikan ya. Baik, apakah sudah diinformasikan juga terkait dengan pencarian oleh Mbak Sarnas? Sudah Mbak, sudah kita informasikan, sedang dicari oleh tim Mbak Sarnas. Mungkin dimulai besok pagi, pagi-pagi Mbak akan dicari oleh tim Mbak Sarnas. Oke, jadi pencarian hari ini dihentikan begitu Pak atau diteruskan? Iya Mbak, karena sekarang ini sudah jam 7 malam Mbak di Papua itu Mbak, jadi tidak memungkinkan. Selisih waktunya 2 jam Mbak, lebih cepat di Papua. Tidak bisa mencari begitu ya dalam kondisi yang gelap begitu Pak? Betul, betul. Baik. Ya terima kasih Pak. Kita serahkan ke tim Mbak Sarnas saja Mbak. Kita sama-sama berdoa, semoga dalam keadaan sama dan bisa cepat ditemukan insya Allah. Kita berharap yang terbaik dari perusahaan. Ya, baik. Kita juga berdoa, semoga segera ditemukan Pak. Kita akan mengambil informasi lagi, ya mungkin besok kita akan menunggu dari Basarnas. Baik, terima kasih Pak Benny. Baik. Pemirsa kami mendapatkan informasi tadi bahwa telah terjadi hilang kontak pesawat ATR milik Trigana Air dengan nomor penerbangan IL-267. Pesawat kehilangan kontak dengan menara oksibil pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Patrits Renwarin. Selamat malam waktu Papua, Pak Patrits. Selamat malam. Iya, Pak Patrits bersama saya Carlos, dapatkah Anda berikan informasi kepastian Pak Patrits perkembangan dan kapan sebenarnya diketahui bahwa pesawat ATR ini hilang kontak, Pak? Pak Patrits. Iya, selamat malam Pak Carlos. Jadi, informasi yang bisa terima bahwa pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur, terjadi hilang kontak pesawat ATR Trigana 42, nomor penerbangan IL-267 dengan tawar oksibil. Halo? Iya, sampai saat ini Pak Patrits, apa sudah diketahui penyebab pesawat hingga mengalami kehilangan kontak, Pak? Iya, saya pikir kalau untuk penyebabnya tentunya nanti ada komisi yang memang menangani masalah kecelakaan, nanti mereka yang akan meng-release penyebabnya seperti apa gitu. Iya, baik. Menurut pantauan Anda di sana, Pak Patrits, bagaimana cuaca di sepanjang rute Jayaporo Oksibil? Mungkin supaya kita bisa menganalisa mungkin kemungkinan besar kenapa pesawat ini bisa hilang kontak, Pak? Iya, kalau dari cuaca secara umum, cuaca di seputaran daerah Pegunungan Tengah, itu kalau mendekati jadi mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia Timur itu memang cuacanya sangat ekstrim, jadi berubahnya bisa dalam waktu yang sekejap. Dan kondisi cuaca pada saat pesawat terbang tadi sebetulnya termonitor cukup, artinya cukup cerah. Tetapi belum diketahui setelah kurang lebih 15 menit memasuki daerah Oksibil ini kita belum tahu, belum bisa dilaporkan. Mungkin nanti ada konfirmasi tersendiri lewat tower bandara baik Oksibil maupun bandara Jayaporo. Iya, Pak Patrits, menurut informasi dari Badan Sar Nasional, ada 54 orang yang terdaftar dalam manifest. Informasi dari sana berapa sesungguh yang jumlah penumpang dan kru pesawat yang ada dalam pesawat itu? Iya, kalau penumpangnya sendiri 49, ini dapat dirinci 44 orang dewasa, kemudian 3 anak-anak, dan 2 bayi. Ini di luar dari kru pesawat, pilot, kopik, dan kru yang lain. Informasi dari Anda sendiri, di Papua, Pak Patrits, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak Trigana Air di Papua, Pak? Iya, jadi setelah ada informasi hilang kontak pesawat Trigana tersebut, itu langsung ada beberapa teknisi yang memang tergabung di dalam KNKT Papua. Sudah langsung berkumpul di kantor Trigana untuk mengevaluasi dan memonitor. Jadi sampai sekarang saya belum dapat informasi yang lebih rinci, karena sekarang tim lagi kumpul di kantor Trigana di Sentani. Sudah adakah rencana Pak Patrits untuk upaya pencarian di sana, Pak? Ya, jadi ada informasi yang diterima kurang lebih setengah jam yang lalu, bahwa pesawatnya jatuh di sekitar daerah DAPE. Ini kalau di dalam peta kurang lebih 15 menit sebelum oksidil. Jadi informasi ini kemudian sudah langsung direspon oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah daerah Pegunungan Bintang untuk mendekat ke kampung tersebut. Yang informasi dari masyarakat, masyarakat mulai jatuh di situ. Pak Patrits, informasi yang Anda katakan tadi bahwa kemungkinan besar telah jatuh di daerah DAPE 15 menit setelah terbang. Ini berarti dapat dikonfirmasi bahwa benar-benar Trigana R ini jatuh, tetapi belum bisa ditemukan keberadannya begitu, Pak? Ya, jadi sesuai dengan aturan penerbangan bahwa setelah kurang lebih 2 jam, itu tidak ada kontak, makanya dapat langsung diumumkan sebagai hilang kontak. Nah, jadi dengan dasar itu kemudian yang saya sampaikan tadi, itu saya ralat bukan 15 menit setelah berangkat, tetapi kalau dalam perhitungan penerbangan, 15 menit sebelum landing di bandara oksidil. Nah, jadi itu pesawat diperkirakan jatuh di sekitar daerah yang namanya DAPE. Iya, Pak Patrits, itu berarti saat ini baik di bandara disentani maupun di oksidil sudah semacam ada krisis center untuk bisa, para keluarga korban, untuk bisa memantau upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan Basarnas misalnya, Pak? Iya, kalau sampai dengan dibentuknya posko, ini saya belum dapat laporan, tetapi untuk memonitor tentang jatuhnya dan lain sebagainya terkait informasi, itu sudah. Jadi sudah ada, itu sudah memang standar operasionalnya seperti demikian. Tetapi saya yakin malam ini pasti akan dilakukan langkah-langkah, dan besok mungkin sudah ada posko yang didirikan. Pak Patrits, terakhir kembali kami ingin tahu kondisi baik disentani maupun oksidil, sudah adakah terlihat bahwa ada keluarga korban yang datang ramai-ramai untuk bisa memantau? Langsung proses di sana, Pak? Belum, saya belum dapat informasi seperti demikian, tapi saya yakin bahwa masyarakat pasti akan melalui teman pertanyakan melalui baik telepon, HP, dan juga melalui keluarga-keluarga yang ada di sekitar situ. Dan saya percaya bahwa mereka pasti akan berbontong-bontong ke kantor Triana. Pak Patrits, sudah adakah beberapa warga atau kemungkinan keluarga yang sudah langsung bertanya kepada misalnya pihak Polda Papua terkait informasi ini? Sudah adakah lain telepon misalnya yang sudah dibuka untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat atau keluarga, Pak? Iya, jadi kami baru dapat petunjuk dari Pak Polda untuk segera membuka layanan telepon. Dan ini kami akan segera sampaikan sebagai pusat informasi saja, tetapi nanti di Polres Jayapura di Tentani. Mungkin bisa disebutkan Pak, sudah ada informasi lain teleponnya Pak lewat media berita satu misalnya? Belum, nanti saya cek, nanti saya akan informasi kembali lagi. Baik, kami terus menunggu informasi dari Papua, Pak Patrits Renwarin, Kombes Pol Patrits Renwarin, Kabit Humas Polda Papua. Terima kasih atas informasinya pada petang ini, Pemirsa. Informasi tentang hilangnya pesawat Triana Air di Papua akan kembali usai jeda berikut.